Hai selamat datang di channel bukti rido tamu jago sekali jangan lupa subscribe dan pecat loncengnya untuk melihat video-video keren dari bukti rido dan jangan lupa juga sertakan like comment dan share ke teman-teman kalian Oke guys makasih Hai guys selamat menikmati pada video kali ini gua nge-share tutorial cara buat video jadi itu terpaksa lmosen tentunya melakukan lagu DJ pusing para Barbie yang viral di tiktok dan bentuk silahkan menjadi seperti ini ya ganteng doang nonton kagak di subscribe jika melihatnya langsung saja kita ke tutorialnya terbiasa buat pojik baru dan juga sudah masukkan muntan audio yang sudah gue sudah gue taruh di deskripsi ya sudah jangan lupa tanda ebitnya sampai di akhir nah jika sudah langsung saja masukkan satu buah foto dulu ya kubur masukkan kalian penyakitnya sampai disini 508 nah oke tapi depan ya kan ya sudah jini 509 sebentar oke oke kita kasih foto tambahkan foto lagi masnya oke entar sini kita penyakitnya di 709 masalah ini kita potongkan sini kemudian disini ke sebentar guys oke disini kita move to transform sebentar 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 oke disini kita ke move to transform di efek zoom cut ski frame di awal oke di sini kita zoom ke 1200 oke kemudian disini 1400 oke di 620 1600 kerasa lah di 1200 kemudian kita kasih ke 1500 akhir ke 1080 oke lekatkan kanan kasih semuanya kurva kayak gini oke oke 이� oke 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 znaczy e5-16 oke gitu ya kemudian lekatkan ya ke efek mutter di sini kasih k policeman secondories kayak gitu ya kemudian ke efek muter di sini kasih keyframe di nomor 10 berikutnya kita kasih aja ke-5 berikutnya ke-5 berikutnya ke-0 untuk kanan kurva kasih seperti ini Oke seperti itu semua kita potong aja udah tambahkan lagi foto Oke sebentar terlalu itu lagi ya Oke kita panjangkan sampai disini sini kita potong di awal guna sini ke masuk transform yang ketiga kita kasih di awal dan di akhir Oke di 901 kita zoom ke 1600 di 810 ke 1300 Oke kemudian di 910 ke 1300 juga kemudian kita kasih kurva kayak gini oke kemudian kita potong-potong nah kemudian nah kemudian di sini di 810 kita tambahkan lagi foto kita maksudnya ya kita peningkat sampai seperti ini nah botok kalian di 10 10 10 10 10 00 maksudnya nah disini kita tambahkan efek di bagian mat atau itu maski yang wipe ini web atau usap ya setting start kita kasih ke 50% ke-50% di bagian n ter di bagian angle ini kita kasih dulu ke-45 nah di bagian ini kita kasih sampai dia hilang dari layar di 126 ya nah kemudian kita gerak tambahkan lagi efek di bagian drapec meddy yang electric edge atau tepi elektrik kemudian di bagian thickness kita ubah ke antara bukan di bagian mana ya kalau di bagian desain sudah ke nol detail detail kita aplikasi ke nol juga warna bebas ya warna disini gue contohin aja warnanya ini nah kalau disorsinya sebentar guys gimana ya di bagian distance gimana ya bentar guys sebentar kata di bagian seat atau di bagian di bagian detail detail kan udah gini aja biarin oke nah jika seperti ini kalian ke musuh transform level gerak ke gerak ke gerak dulu kita gerakin ke kiri sini oke oke ke gerakin ke sini dari bawah ya dari akhir sini mendekatkan kiri ke gerak lagi kita maju sedikit oke ke gerak lagi berlagin sedikit lagi ke atas sini oke kemudian di akhir taruh di tengah oke untuk kita capi di tengah dulu nah terus sudah di tengah mentokan kanan kita kasih kurva kayak gini oke 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 dan akhir seperti ini oke nah seperti itu ya kemudian kita duplikat yang atas sini bentar di bagian kiri sini ya di sini kita taruh di atas di atas setar sama kita kasih seperti ini ya di lima puluh persen tapi enggak kita ubah ke-45 tar ke-5 sediket apa ya sebentar guys Oh ya segini ke-245 maaf setah ke-25 kenaka 225 ini kemudian di bagian n tar-tar sebentar guys ini kita gerakin juga gua lupa lagi ke atas ini dulu nanti kalau gini sebentar guys Oke keren kiri atas ini nah disitu sampai hilang menutupkan kiri nah disini kita gerakin sedikit nah segini aja nah oke gerakin lagi sini mulai sedikit nah kita kasih kurva ini juga ya kurvanya sama nah ternyata kurang panjang sementara guys kita atur dulu ini gimana kayak gini ya nanti ya kayak seperti ini nah oke sebentar sebentar di bagian yang start kita start 50% juga nah oke seperti ini bentar bentar guys kita atur ke-125 untuk model di bagian angle nya kayaknya salah nih sebentar kita coba ubah kedua keberapa ya nah ya nah ya bentar di sini di 225 nah jika sudah oke jika sudah seperti ini nah ini ya kita lanjut ke tambahkan foto di 10.01 putih yang sama dengan ini ya kita tambahkan yang sama dengan 2 nah putihnya sebentar nah yang ini nah kayak gini ya kita tambahkan panjangnya sampai di sini kemudian sini kita kasih efek zoom aja sama kayak tadi kita kasih ini dulu potong kita sini ke muftul transform yang ketiga kasih ke efek awal dan di akhir oke sini kita zoom ke 1600 di 11.01 ke 1300 kemudian di 12.01 ke 1400 di 12.11 ke 1200 sebelumnya kita kasih curve kayak gini oke kasih efek muter juga keyframe awal disini kita kasih ke min 5 berikutnya kita kasih ke 4 berikutnya lagi kita kasih ke min 3 berikutnya ke 5 berikutnya lagi ke 0 menekan kanan kasih kurva juga kayak ini sama oke kita lihat jika sudah kita foto-potong oke nah kemudian tambahkan lagi foto disini untuk foto bebas ya fotonya di 15.10 panjangkan potong lagi potong lagi di 13.11 monster transform yang ketiga yang ketiga eskif yang awal lagi dan di akhir di 14.11 belum ke 1600 di 13.21 ke 1300 kemudian di 14.11 kemudian di 14.21 ke 1300 juga nah kita kasih kurva kayak gini sama juga yang disini kita gak usah kasih efek muter biarin aja kita potong-potong aja ya foto terakhir tambahkan potong kanan di sini aja nah potong kanan di 13.15 nah sini kita potong-potong aja ya nah jika sudah kita tinggal tambahkan efek ke sini dulu potong di sini tambahkan efek ke distorsi atau warp tilis atau ubin ok scan mirror tambahkan lagi efek diposor transform skillet atau ambang ambing angle kita kasih ke 90 frekuensi kita kasih ke 1 start frekuensi ya bener enter ya ke 1 aja kita kasih untuk mana itu kita ubah ke 0 kasih keyframe untuk kanan kiram lagi ubah ke 350 tekan kiri kurva seperti ini kita kasih copy kurva tambahkan lagi efek di bagian distors ya apa di bagian move to transform efek swing atau ayun frekuensi seperti biasa ke 1 angle ke keyframe ubah ke 4 min 4 menekan kiri ubah ke 0 menekan kanan di angle 2 kasih keyframe ubah ke 2 menekan kiri ubah ke 0 menekan kanan matikan dulu efeknya tambahkan lagi efek distorsi atau warp turban turban matikan dulu efeknya obfet ke 64 strength ke keyframe ubah ke ke 170 menekan kiri ubah ke 0 keyframe menekan kanan kurva kasih sedikit aja evolusi P464 Kurvenya kita kasih ke XY Scale Kasih keyframe Ubah ke 050 Keyframe menekan kiri Keyframe lagi Ubah ke 2,20 Menekan kanan Kurva Kasih seperti ini juga sama Untuk oktad ke satu Aktifkan efeknya Tambahkan lagi efek Di bagian blur Motion blur Ini kita indur kita efeknya Tambahkan lagi efek Di color and light Exposure atau gamma Exposure kasih keyframe di akhir Keyframe lagi Ubah ke 2, menekan kiri Pasukan kurva tadi Nah kita matikan dulu efek Turbuletnya Kita copy efek Nah baru kita paste di sini Nah di sini kita paste Zoom nya kita aktifkan Dan di outskillet Kita kasih keyframe di akhir Keyframe lagi Ubah ke Min 90 Oke Min 90 ya Kita kasih Tekan kiri Sekini Nah bentar Frekuensi Frekuensi Ke 65 Darma method Kita kasih ke 200 Oke ke 200 Kita kasih Ke 200 200 Tekan kiri Seperti 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 Begini Nah bentar Kita copy aja efeknya Gue paste-paste disini Pasti ya Disini juga kita paste ntar disini kita paste aja kita copy effect yang di awal tadi disini nah kita copy disini copy effect paste di foto yang disini kemudian disini di foto di 704 kita copy aja kemudian paste-paste lagi disini oke kita paste-paste lagi sebentar oke paste lagi paste lagi kita paste lagi nah oke jika sudah di foto ini kita sebentar kita copy effect yang di awal sini aja copy effect dan disini kita paste turbo yang matikan sungguh matikan oscillate terkensi kita kasih keyframe ubah enggak usah kita kasih aja keempat dan yang matikan ke 0 kasih keyframe untuk kanan-kanan keyframe lagi kita kasih ke 200 untuk kiri perpensi kita ubah aja ke 6 ya salah bukan ke 4 tapi ke 6 dan di angle kita kasih ke 180 oke terlalu 80 kita kasih ya jadi akan ke kanan gitu nah gini kemudian kita duplikat efeknya efeknya oke bentar karena di bawah efeknya di duplikat tadi disini kita kasih angle ke 45 atau ke 90 ya kita lihat dulu ntar nah disini frekuensi ini kita kasih ke 4 oke dan manutup ntar disini kita kasih aja kurva kayak gini untuk di bagian oscillate nya dan di boleh manutup ini ya kurva nya seperti ini nah gitu nah jika sudah tinggal kita tambahkan lagi efek di bagian distorsi atau warp wave warp di bagian angle kita ubah ke 90 spasing kita kasih aja ke ntar kasih aja ke sekitar 300an oke ke 380 ya nah gimana tuh kita kasih ke 6 keyframe menekan kanan keyframe lagi ubah ke 0 menekan kiri kurva kasih seperti ini oke kemudian kemudian jika sudah ntar kayak gini aja lah nah gini kita kasih ya kemudian kita melakukan oleh efek wevart nya kita copy kita pas-pas aja disini oke pas-pas ntar disini kita disini kita paste aktifkan aktifkan wevart nya kita copy fake lagi nah ini kita pas-pas-pas-pas-aja oke cukup di paste-pas-pas-a ini ya cukup di paste-paste nah disini juga kita paste paste lagi disini yang di awal disini kita gak usah kasih wevart biarin aja wevart mati oke disini kita paste lagi paste lagi dan paste lagi bentar bentar bagian naih sekali salah gak sih oh ya di bagian sini kita ubah aja ke 45 yang gini di awal sekilatnya bawah ya yang kita duplikat tadi ubah ke 45 kita copy efek disini kemudian kita ke foto-foto yang tadi oskidat yang bawah kita paste efek yang disini juga sama oskidat yang bawah kita paste efek nah jangan break sebelumnya juga paste efek yang disini sama juga ya kita paste efek disini juga sama pokoknya yang tadi kita paste-paste itu kita kasih ini ya paste efek oskidatnya yang bawah tekan foto ke bagian ini efek oskidat yang bawah ini pasti efek setting nah disini kita paste dan matikan efek wefar, aktifkan turbulens kita paste saja disini oke matikan wefarnya kita hidupkan paste lagi paste lagi jika sudah kalian paste efeknya sampai di air sini kita ke foto yang awal banget nah yang disini ya kita paste efek kemudian wefarnya hapus, turbulens hapus oskelet yang bawa kita hapus ini kita reset to default angle kasih ke 90 oskeletnya atau mengambilnya frekuensi kita kasih ke 1 kita kasih saja ke 80 dan untuk diswing aktifkan angle ini kita matikan keyframe akhir oke kita biar ini saja kemudian tambahkan efek di bagian blur nah di bagian linear stick disini kita kasih keyframe dulu di akhir keyframe lagi ubah ke 0 di 421 kasih kurva kayak gini oke nah jika sudah tinggal di export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah dadah